Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Gubernur Sahbirinor menyerahkan satu ekor hewan kurban jenis sapi limusin bantuan Presiden Joko Widodo. Sapi dengan berat 762 kg tersebut diserahkan secara simbolis kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabila Mutadin Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor secara simbolis menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabila Mutadin Sabtu 10 Agustus 2019. Bantuan satu ekor sapi jenis limusin dengan berat 762 kg tersebut dipesan khusus Jokowi dari salah satu peternak sapi di Kota Banjarbaru. Rencananya untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Usai menyerahkan, Sahbirinor menyatakan penyerahan kurban ini merupakan momentum untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam berkurban dan berbagi kepada sesama. Kita akan temui Jodoh dan sebesarnya beratnya kurang satu jauh atau sekian, sejauh tadi kebiasaan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan selama pemerintah dan rakyat Kalimantan Selatan. dan juga ini memenuntum bagi kita untuk berbagi khususnya masalahan kurban dan hari ini. Ada sapi, ada kambing dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan semangat dari kurban itu adalah semangat berbagi. Pada kesempatan itu Birin berpesan kepada Panitia Kurban untuk ikut mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pengemasan daging hewan kurban yang akan diserahkan kepada masyarakat. Sementara itu Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin mengaku sangat bersyukur tahun ini turut mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Rencananya akan disembleh pada hari Senin 12 Agustus atau sehari setelah Hari Raya Idul Adha. Kita dengan hatinya sebesar ini, sapi itu menambah kontribusi kita untuk membagi kepada jamaah itu. Kan biasanya kan kalau dengan kondisi yang ada itu kan semakin besar semakin bisa kami lipat gendakan untuk membagi kepada yang berhak menerimanya. Rencananya kawan Pak mau disembleh? Disembleh rencana hari Senin. Oh hari Senin Pak ya? Senin tanggal 2 ya. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga mendapat bantuan dari masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya dan tahun ini minimal akan membagikan sebanyak 3.000 kupon. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!